Hai cara pasang rantai sentrik Jupiter Jet One atau Vega Force ya atau jenis Yamaha Vega itu seperti ini nih ya bisa lihat topnya dari sini ini cara satu jadi ini dibuka nanti ini top ini tanda topnya nih disini tanda topnya nah bolongan ini ini harus ke depan belakang kenapa ke belakang ini garisnya sini kirinya akhirnya lurus seperti ini ya akhirnya ini garisnya lurus sama tuh tengah-tengah itu terlihat ya teman-teman seperti ini cowokannya di belakang kemudian pastikan sentilan ininya ini enggak aus kalau nanti juga bisa bikin motor itu lepas nah ini bisa goyang seperti ini atau berapa derajatnya bisa goyang yang kedua cara masang sentrik Jupiter atau Jet One atau Vega Force adalah posisinya ini posisi ini ditopin digoyang seperti satu ini ya sama pastikan ini tanda topnya mana yang disini ada nggak mana akhirnya mana akhirnya nah ya ini cowokannya sama garisnya ini lurus sini lurus garis ini kalau dilihat garis lurus kesono lurus ke mana ke sepi magnet sepi magnet sepi magnet dia harus lurus sama ini Coba diputar nah sepi magnetnya ini searah cowokan yang ini head ya Wes udah 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 bisa nah ini bolongannya dipastikan seperti ini kalau ini posisi bolongannya ke kedepan berarti klip ini salah satunya ada yang buka enggak boleh dipasang ini posisinya harus netral ini sepi magnet seperti ini kalau maksudnya berdiri ya berdiri paham cara yang kedua adalah kalau ini udah pas kan pasti ini pas ininya cara yang kedua adalah yang tadi video pertama melihat dari tanda top yang disini nih H sama I ini ada H sama I kan I nya yang diambil I nya diambil lurus sama tutup yang disini nah lurus yang sama ini garis ini nih tapi paling enak kalau saya biasanya seperti ini caranya jadi nggak ada kesalahan kan ini kalau udah kepasang nanti bisa diengkol nggak masalah gitu kalau udah ketutup iya kalau pas buka lagi buka lagi gitu ya kerja dua kali kerja tuh sekali tapi jadi kayak yuk lanjutkan coba siapa ini kita mau pasang nih mana nggak bisa dipasang dulu gantian ngetopin dulu tadi